Intro Dan kembali dalam Speak After Lunch Pemirsa Komisi Berantasan Korupsi resmi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik, Andi Agustinus Andi Agustinus berasal dari pihak swasta dan juga berperan aktif dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek IKTP. Untuk mengatakan informasinya kita akan bergabung bersama dengan Wahyu Seto Haji. Wahyu, seperti apa proses pemeriksaan terhadap tersangka baru Andi Agustinus alias Andi Narogong? Pemeriksaan terhadap Andi Agustinus atau Andi Narogong ini masih terus dilakukan oleh KPK secara intensif. Meski demikian, tadi Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan mengkonfirmasi bahwa Andi Narogong ini telah ditahan sejak 24 Maret 2017 untuk 20 hari ke depan. Alasan penahanan ini merupakan dari hak prerogatif daripada penyidik yang intinya adalah menganggap bahwa Andi berperan aktif mengetahui terkait dengan proses penganggaran dan juga pengadaan dari proyek IKTP di samping juga perintah dari penahanan pasal 21 KUHP yang mengatakan bahwa adanya kekhawatirkan bahwa tersangka ini melarikan diri, kemudian adanya upaya untuk mengaburkan barang bukti dan juga melakukan tindak pidana yang sama. Sementara itu kita juga masih menunggu Andi Narogong untuk keluar dari pemeriksaan dan untuk ditahan namun untuk saat ini kita belum mengetahui nantinya dimanakah Andi Narogong akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Sebagaimana diketahui ini Abraham bahwa Andi Narogong sesuai dengan surat dakwaan ini disebut bahwa dirinya juga berperan aktif dalam proses penganggaran dan juga pengadaan dari proyek IKTP. Dari proses penganggaran sendiri dirinya bertemu dengan jumlah pihak baik dari kementerian dalam negeri kemudian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga diketahui disebut juga memberikan sejumlah aliran dana kepada anggota Dewan. Dari proses pengadaan ini sendiri Andi Narogong merupakan salah satu pemilik konsorsium yakni PT. Astagrafia yang juga ini berafiliasi dengan dari konsorsium percetakan negara Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender dan ditunjuk dari unsur BUMN karena ini dinilai akan memudahkan daripada proses pengadaan IKTP. Untuk sementara ini memang sehubungan dengan ditetapkannya Andi sebagai tersangka dari kasus pengadaan IKTP ini KPK juga telah mengadakan tiga gledah di lokasi tempat yang berbeda. Ini di kawasan Jakarta Timur. Basaria mengatakan bahwa di antaranya lokasi pengledahan ini terletak di rumah pribadi Andi Narogong dan juga di salah satu kantor Andi Narogong. Namun untuk hasil daripada gledah dan juga barang bukti apa saja yang disita oleh KPK ini kita masih diminta untuk menunggu keterangan yang nantinya akan disampaikan dalam rilis konferensi pers pada siang ini rencananya. Sementara demikian Abraham kembali kepada Anda. Terima kasih Wahyu Seto Aji. Laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa di kawasan sekitar pabrik semen Punggungan Kendeng yang mengikuti lima desa pro dan kontra terjadi. Ada yang menolak pembangunan pabrik namun ada juga yang sebetulnya mendukung. Terjadi perbedaan pendapat antara warga di lima desa yang masuk ring satu kawasan sekitar pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Yaitu desa Kadiwono, desa Kajar, Pasucen, Timbrangan, dan desa Tegaldowo. Bagi kelompok penolak mereka khawatir aktivitas penambangan akan merusak lingkungan dan mengancam pekerjaan para petani. Namun justru dukungan di kawasan ring satu lebih besar dari warga yang menolak. Warga yang pro berharap dengan adanya pabrik semen akan memunculkan ataupun melahirkan aktivitas ekonomi baru. Seperti perdagangan, bisnis kos-kosan, warung makan, hingga jasa transportasi yang ikut menggeliat. Apalagi pabrik semen juga merekrut tenaga kerja lokal. Sehingga praktis akan mengurangi angka pengangguran. Meski terjadi perbedaan pendapat, situasi tetap kondusif dan masyarakat saling menghargai perbedaan. Kami bukan santri, kami enggak pernah ngaji, kami juga enggak sekolah. Tapi kami merasa manusia hidup di bumi ini bukan untuk merusak, tapi untuk merawat. Seandainya nanti ada kerusakan alam yang tanggung jawab siapa? Apakah pemerintah? Kita bayangin aja, seandainya ada bencana. Apakah kita akan disumbang total oleh pemerintah? Justru kita mungkin dikasih mie instan atau dikasih alam. Ya, sebagian itu ada yang enggak setuju karena katanya itu pengairan bisa kurang, debu, ada debu, solusinya begitu. Kalau yang setuju enggak? Kalau yang setuju, ini gue anu, biar anak-anak yang ke depan itu kerja. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan Bung Isnur dan juga Bung Rian Nogroho. Saya ke Bung Isnur, benarkah demikian bahwa sebetulnya di level grassroot, masyarakat di Kendeng, itu berbeda pendapat. Ada yang sebetulnya pro, ada juga kontra. Oh iya, 3-4 tahun terakhir ini PT Semen ini gencar juga mendekati warga. Jadi bahkan terakhir itu angka CSR yang mereka keluarkan, hampir 35 miliar. 35 miliar? Hanya untuk di sekitar Pegunungan Kendeng? Sekitar warga situ. Bayangkan pabrik memberdiri mereka ngeluarin CSR. Untuk apa? Untuk mempengaruhi pendapat warga. Untuk melayani proposal-proposal dari berbagai kelompok. Makanya muncul LSM-LSM dadahkan yang mendukung pabrik Semen. Itu fakta. Dan dimainkan isu ini, seolah-olah ada demo dan lain-lain dari warga yang dukung. Kami melihat dan memantau itu, bahkan diaduk dengan warga, misalnya ketika warga sedang demo menutup, karena sudah dapat utusan MA, dibakar tenda mereka. Yang bakar, orang-orang yang diindikasikan, didorong untuk membakar tenda mereka. Kami khawatir juga, ini di lapangan akan ada semacam konflik horisontal. Tapi terlebih dari itu gini, soal lingkungan, apalagi soal level gunung dan pulau Jawa, itu bukan soal sekedar ring satu tempat tambang dan pabrik. Ini soal ekosistem pulau Jawa yang ketika satu wilayah itu rusak, akan terdampak yang lainnya. Wilayah tambang ini kan dampaknya lima keupaten. Pegunung-peupaten ini lima keupaten, bukan hanya sekedar 3-4 desa, 3-4 kecamatan yang sekarang diangkat-angkat terus. Air yang diserap di tempat tambang ini mengalirnya sampai ke banyak wilayah. Dan lima keupaten bergantung pada sungai ini. Teman-teman ahli geologi dan hidrologi itu memperkirakan, kalau tambang ini diambil, dirusak atasnya, simulasinya akan kehilangan sekitar 40 ribu meter kubik per tahun. Itu akan merusak berapa ribu hektare yang rusak. Jadi dalam lingkungan, dan pemerintah juga boleh belajar. Dulu udah boleh deh bakar lahan dan lain-lain gitu. Sekarang belajar, oh ternyata dampaknya lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Harusnya pemerintah juga sadar nih. Sekarang bicara, mereka bicara soal kerugian pabrik aja, kerugian tambang. Mereka gak bicara kerugian yang lebih besar di masa depan. Saya kegugian, benar kademikian. Bahwa dampak yang dihasilkan nanti akan lebih besar daripada keuntungan yang sebetulnya di raup. Jadi ada ilmu, ada teknik di dalam policy analysis namanya cost benefit analysis. Hanya di Indonesia cost benefit analysis itu diartikan sebagai visibility study, keliru besar. Cost benefit analysis di dalam public policy, itu ada namanya economic benefit, cost benefit, tapi juga social benefit and social cost, dan juga environment cost and benefit. Itu yang penuh dihemat saya sepanjangnya. Saya tahu itu belum dikerjakan. Untuk investasi di kawasan-kawasan yang fragile, itu harus ada studi CBE yang putus-putus terbaik. Seandainya, ini kan semanusnya besar. Kalau dia mau di situ, dia harus punya pertanggung jawaban CBE yang baik. Itu pun kalau dia sudah punya CBE yang baik, yang komprehensif, bukan cuma berapa cost-nya, benefit-nya, kemudian lapangan kerja, itu terlalu kecil itu. Itu kamuflase dari sebuah CBE yang harusnya. Kemudian baru dia ngomong dengan MA, bagaimana dia meng-counter itu. Karena begini ya, emang saya, kita prihatin ya, sekarang itu Pak Presiden, Pak Jokowi yang kita sama-sama dukung ini, dibenturkan dengan masyarakat gitu loh. Dibenturkan dengan spek Indonesia. Ini Presiden kita punya loh, kok dibentur-benturkan kemana Ibu Menteri BUMN? Kemana Bapak Menteri Pendustrian? Jangan gitu loh. Kehormatan pemerintah adalah konepresiden. Sekarang itu kita prihatin Pak Jokowi dihadapkan dengan diameter seperti itu. Kita harus jaga. Jadi karena ini kenapa? Pertama kita ketahui bahwa kita negara hukum, tegakkan itu. Kedua yang ada, patuh. Baik. Bapak, kita nanti lanjutkan berdialog. Kita masih punya satu segmen terakhir. Untuk itu, Mirsa tetaplah bersama kami dalam Speak After Lunch. Terima kasih telah menonton!